Semoga kami disini dijauhkan dari orang-orang yang jolib, amin. Amin, ya Allah. Cium ambesi Teddy, wasai harta Lina Sule sekat mat Teddy begini. Belum ada 100 hari Lina Zubaidah dikebumikan keluarga masih dibuat pusing soal harta peninggalan mendiang mantan istri Sule. Seperti diketahui dikabarkan Lina Zubaidah memberikan seluruh asetnya untuk anak-anaknya dengan Sule. Berhembus kabar pula kalau Teddy dan anak sematawayangnya tak kejipratan aset mendiang Lina. Mulanya anteng dan pasrah soal harta gonogini. Kini Teddy memutar otak dan menggait 10 pengacara sekaligus. Dikabarkan sebelumnya kalau ada uang Teddy yang dipakai untuk membangun kos-kosan milik mendiang Lina Zubaidah. Hampir setengah miliar lebih uang yang dikelontorkan Teddy. Sampai saat ini belum menemui titik terang ihwal pembagian aset peninggalan Lina tersebut. Teddy kembali mengingatkan pada anak sambungnya Rizky Fibian untuk segera menyelesaikan perkara ini. Lalu bagaimana dengan tanggapan Sule ihwal permasalahan yang kian memanas ini? Tak tinggal diam, ayah dari Rizky Fibian angkat bicara dan ogah menanggapi Teddy. Itu urusan anak-anak Teddy yang mempertanggungjawabkan semuanya. Aset ada di Teddy semua yang tahu Teddy sama mamanya almarhum Tukas Sule. Soal niatan Teddy yang menggait 10 pengacara Sule juga menyentil niatan suami Lina itu. Mungkin mengamankan diri, kenapa harus membawa pengacara kalau tidak ada apa-apa? Tukas Sule. Lebih lanjut Sule ogah, terlalu ikut campur soal warisan. Anak-anak juga santai aja karena saya tidak mengajarkan untuk memperbutkan soal harta. Jelas Sule. Semua harta yang sudah saya kasih dari mulai tanah, rumah, dan lain-lain. Saya udah nggak mau ikut campur sambungnya. Tegas Sule. Sule juga menuturkan ogah saling lempar bola api soal aset mendiang Lina. Karena hal itu tidak bisa dibawa mati. Ucap Sule. Itulah guys, terkait Teddy yang mulai berut lagi dan meminta dan mau menguasai harta warisan Lina. Lalu kira-kira bagaimana menurut kalian guys terkait hal ini? Jangan lupa kalau komentar di bawah, like, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.